Batik Pekalongan mendapat beberapa angkaan, karena tadi hasil diskusi kami masukkan dari Pak Bunyuban bahwa harga bahan bakunya sekarang meningkat. Dolar yang sekarang hampir jemput 15 ribu lagi, mempengaruhi biaya produksi dan biaya bahan baku. Sementara daya balik penyakit masih terkendala. Dengan ekonomi kreatif, ini kebetulan ada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang kita bisa tingkatkan. Agar penasaran kepada produk-produk Batik Pekalongan ini bisa mendapat perhatian lebih dari kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Harapan kita paling tidak 20% pemerintah bisa berpartisipasi, 80% dari dunia usaha langsung sehingga kita bisa buka lapangan kejahat seluas-lewasnya untuk para penerajin dan usaha batik, terutama UMPN yang ada di wilayah Pekalongan.